Jelang Hut Bayangkara ke-77 tahun, Kabaharkam Polri melaksanakan kegiatan tabur bunga di perairan Teluk Jakarta, Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dimulai dengan apel pasukan di atas kapal Wisanggeni 8.005 dengan diikuti enam kapal patroli termasuk kapal pasukan khusus Ditpolair. Serta dua helikopter pendamping dan satu helikopter pembawa umbul-umbul hut Bayangkara 77. Inspektur upacara dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Haji Mohamad Fadil Imran, MSI dan yang bertugas sebagai komandan upacara Kombes Polraden Setijo Nugroho Hastoharjo Putroesika. Upacara tabur bunga ini dimaksudkan sebagai momentum bagi seluruh personil Polri untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan NKRI. Para peserta upacara juga mengheningkan cipta dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Ditutup dengan tebar bunga di laut dalam rangka mengingat jasa pahlawan. Rangka menyambut hut Bayangkara kita memiliki tradisi siara ketanggapan pahlawan yang ada di darat dan juga melakukan siara laut untuk mengenang, mendoakan arwah pahlawan yang gugur di laut dalam melaksanakan tugas merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjaga kedaulatan Indonesia di masa kemerdekaan. Saya ketahui bersama banyak juga anggota Polri yang bertugas di Pol Airud yang gugur dalam melaksanakan tugas. Dan ini bersama kita doakan. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!